Jadi saya bilang sama Mofu, enggak masalah, ini bukan nomor yang angkat, dan kamu juga mampuni, prestasi juga mampuni, Mofu juga bagus. Cuma memang kalau kamu enggak minta isi, nanti-nanti sakit. Jadi, kok orang lebih bisa, lebih canggih membelan dari perasaan saya, gitu ya. Perasaan saya sudah hebat banget, padahal sampai sana enggak ada apa-apanya, gitu. Saya gabung di usia 16, masuk ke Seder, di Seder itu saya kapten, usia 16. Taukah Densanak Minang 1? Bahwasanya tim kebanggaan orang awak, Semen Padang FC, sempat memiliki playmaker handal yang sangat disegani oleh seluruh tim-tim di divisi teratas sepak bola Indonesia. Bergabung dengan Semen Padang semenjak tahun 1988, membuat pria asal Makassar ini dikenal sebagai pemilik nomor punggung 10 sejati. Hingga saat ini, semenjak pensiunnya gelandang yang satu ini, nyaris tak ada pemain yang sukses mengenakan jarsi nomor 10 di Semen Padang. Selain itu, kisah tragisnya di Tim Nasional Indonesia menjadi catatan tersendiri yang tidak akan dilupakan oleh bapak dua anak ini sampai kapanpun. Siapakah dia? Simak wawancara eksklusif lensa bola Minang 1 bersama Mashkur Rauf yang dipandu langsung oleh reporter Minang 1, Ripo Septian. Terima kasih sudah menonton! Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duzana Minang 1 dimanapun berada, Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama kembali dalam lensa bola Minang 1. Dan pada hari ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa karena kita diterima langsung oleh salah seorang legenda Semen Padang FC. Sekarang beliau berkantor di bagian CSR Semen Padang. Tentu Duzana Minang 1 sudah tidak sabar lagi ingin tahu siapakah beliau. Langsung saja kita siapa beliau. Beliau lah Mashkur Rauf, salah seorang gelandang terbaik yang pernah merumput di Semen Padang FC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lensa Minang 1. Oke siap Om, terima kasih. Terima kasih sudah menerima kedatangan Minang 1 di kantor Om ya. Di CSR. Ngomong-ngomong Om, sekarang posisi Omnya di CSR seperti apa nih Om di Semen Padang? Baik, terima kasih lensa Minang 1 ya. Sudah pertama terima kasih sudah mau hadir di CSR. Jadi di CSR itu saya sebenarnya awalnya berkarikal di kantor ya. Saya itu dari SDM. Saya Juli 2017 baru pindah di CSR, dimutasikan ke CSR. Tentunya memang di CSR ini kita dikepalai oleh Kepala Unit CSR. Ada namanya Muhammad Iqrar. Terus di bawahnya ada tiga stepnya, bidangnya. Saya sendiri itu di Kepala Bidang Bidang Lingkungannya. Di samping ada bidang pemberdayaan ekonomi dan keuangannya. Sekarang cerita mengenai sepak bola Om ya. Karena tentunya kalau kita membahas Semen Padang, itu nama Om akan selalu tertulis itu. Saya pernah baca salah satu buku itu mengenai sejarah panjang Semen Padang Football Club itu. Masih ingat ya namanya ya. Covernya itu foto beliau gitu. Dari sebanyak itu pemain kok kenapa covernya si Omnya? Saya pernah salah nih, walaupun bukan si Om yang menulis nih. Gimana contohnya? Sebenarnya saya juga udah lupa juga covernya. Bisa saya di situ ya. Apakah memang yang... Foto saya memang pada saat itu ada yang bagus, yang lain nggak ada yang bagus, makanya foto saya aja mungkin kali. Mungkin gitu ya. Saya nggak tahu saya. Saya juga akhirnya kenapa ada foto saya di situ gitu ya. Yang sebagi cover. Tapi yang jelas. Kita dulu memang Semen Padang ini. Sebelum Semen Barat FC namanya, namanya Galatama Semen Padang. Itu memang seluruh pemain, pengurus pemain, dan siapapun tim yang terlibat di dalam itu, satu kesatuan itu, memang kita itu kompak. Jadi kompak. Jadi siapapun yang ditampilkan, mau di buku, mau di nanti di TV siapa, yang lain lagi siapa, yang mau di ini, itu biasa aja sih. Serah ya. Karena memang semuanya itu, kita memang satu. Jiwanya itu dulu satu. Jadi memang saya ingat betul, mungkin atmosfernya mungkin berbeda dengan saat ini. Kalau saat ini mungkin orientasinya ke, mohon maaf, tanda kutip, mungkin uang ya. Profit ya. Karena profit ya. Kalau di kita dulu mungkin, ya uang juga perlu. Tapi di saat itu memang, yang dibutuhkan itu adalah, masing-masing kita itu mungkin, lebih menjalankan popularitas. Mencari popularitas untuk memberikan prestasi yang terbaik. Mungkin itu. Berarti akhirnya terpilih lah, om untuk jadi covernya ya. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Terpilih sebegitu, karena ada gambarnya yang bagus gitu ya. Ini kan, sebagai masyarakat ini belum tahu nih, kalau om ini kan aslinya bukan dari Sumatera Barat. Jadi kalau orang Minang itu disuruh untuk merantau, nah, dari Bugis pun merantau ke sini ternyata. Gimana ceritanya, om dari Makassar bisa nyasar sampai ke Padang? Kalau ceritanya sebenarnya 2 hari enggak cukup sebenarnya. Dalam dibuat 1 buku pun enggak cukup mungkin. Tebal bukunya kalau mau dibuat sejarah saya, karena memang panjang sekali. Awal sebelum Sumatera Barat ini, saya juga udah singgah di Banjarmasin, Barito. Barito pertama terbentuk Galatama itu, saya lah produk pertamanya, saya lah kapten pertamanya. Barito pertama sebelum saya ke Sumatera Barat. Sehingga saya berlabuh di Sumatera Barat. Tahun? Itu tahun 88. 88 itu saya berada di Sumatera Barat. di Sumatera Barat. Jadi kalau cerita tadi, asalnya dari mana, saya memang asalnya dari Makassar, Jepanang ya. Jepanang ya. Tepatnya dipangkep. Dipangkep itu ada namanya pabrik semen tonasa. Sama dengan semen padang ini. Jadi kalau dipikir-pikir, kok jauh kali saya merantau ya? Hanya karena membol dan terus menetap di Tana Minang, saya jadi karyawan. Padahal saya itu karyawan 2 kali. Saya pertama kerja di Pemda, justru mau disekolahkan ke PDN sama IIP, setelah perintahan itu lanjutannya. Saya justru mau kandiri. Pemda mana? Di Pangkep sana. Oh, di Pangkep. Terus saya kerja di Tunangsa. Saya udah dianggap di Tunangsa, saya keluar juga. Saya juga dikerjakan di sini, tetapi akhirnya kok bisa berlabuh, bekerja di... Saya nggak tahu daya tarik apa Minang Kabo ini, sehingga saya bisa menetap di sini. Dan kalau bisa di-review kembali, justru saya merasa justru orang jadi reminan dari Permakasar. Kenapa? Terlalu lama saya tinggal di sini daripada di situ di sana. Karena usia saya berangkat di sini mungkin kalau usia 22, 23, 22, 23 ya. Saya malah lalu dari sini 32, 31, 32 ya. Artinya dibeli bawah di sini, di Minang, daripada di sana. Jadi kalau ditanya kalau Makassar apa Minang, bingung saya. MM ya? Makassar dan Minang gitu ya. MM gitu ya. Berarti MM. Jadi itulah mungkin secara lingkas ya. Tapi kalau saya cerita secara luas, mungkin terlalu panjang. Inilah mungkin labuhan terakhir saya mungkin di Minang. Dan bertemu dengan orang-orang yang terbaik di Minangkabau. Saya bisa mendapatkan banyak ruang di sini. Sampai dengan karir saya, baik di karir di bola maupun di karir di pekerjaan. Mungkin itu. Istrinya orang mana? Kebetulan istri semuanya keluarga dari Makassar. Oh gitu. Jadi satu kesetuan. Jadi kalau pulang kampung. Satu paket ya? Satu paket. Tidak-tidak bisa-bisa paketnya gitu ya. Meskipun lama di Minangkabau, istri tetap Makassar ya? Mungkin ke Cantol duluan sebelum berangkat di sini. Sudah dikontrak duluan ya? Kalau dipikirkan, Pak Minangkabau ini komplit ya? Mau yang cantiknya, cakepnya, semua lengkap nih Minang sebenarnya. Tapi itulah namanya jodoh ya. Kita tidak bisa memprediksi. Jodoh mau segala macam itu hanya Allah yang bisa mengetahui ya. Kayaknya sudah dikontrak dari awal. Boleh jauh-jauh tapi istri bawa di sini gitu. Oke siap. Jadi cerita gitu. Cerita pertama kali itu dikontrak Semempanang itu gimana ceritanya? Pertama kali gabung Semempanang itu? Waktu saya datang 88. Jadi sebelum saya ke sini sebenarnya. Saya itu sebenarnya berangkat ke BPD Jateng. BPD Jateng dihuni pada saat itu pemembang mentor semua. Ada di Kiaqob di situ. Ada di Jolong Bulan, di Jolong Bulan, di Jolong Sembuta, setelah macam. Saya bawa begabung 88 itu di sana. Kontrak sudah disiapkan sebenarnya. Tiket sudah saya dikasih, sudah di tangan. Paginya besok, misalnya malam ini ya. Besok saya mau berangkat itu. Tim Semempanang datang ke rumah. Malam ini juga. Malam ini yang datang itu masih ingat. Ada almarhum Pak Rajaris Kamil. Yang belajar yang lama. Ada Suhat Man, pelatih. Ada Bang Jenya. Dua pelatih. Jadi bertiga itu datang ke rumah. Malam ini. Untuk membicarakan. Tertarik nggak? Bergamu dengan Jolotama Semimpadang. Gitu ya. Saya bilang ya tertarik juga sih. Cuma masalahnya. Saya udah berniatik tiket ini. Ini tiket Garuda saya nih. Saya udah mau berangkat besok pagi. Mau maaf karena terlambat. Ini tiket saya. Singkat cerita gitu ya. Sambil ngobrol-ngobrol gitu. Orang tua saya mau maaf. Ternak kutip orang tua saya itu yang almarhum. Laki-laki ya. Dia. Ya orang agama lah namanya. Orang agama itu. Orang religious gitu. Ya karena dia orang pesantren. Mungkin nggak tahu sih ya. Terpengaruh atau bagaimana. Artinya mau mengedukasi orang tua saya. Sehingga orang tua saya bilang. Karena gini. Medukasinya gini. Minang itu serambi Mekah. Ya kan. Jadi agama semua disana. Saya yakin. Yang bertiga ini ngomong nih ya. Beliau-beliau ini ya. Lobinya dari sana ya. Beliau-beliau. Terakhir. Atau saya kan. Mungkin. Aduh. Rantau saya mungkin dengan pengaruh itu. Karena mungkin dia basic agama. Ya apa ya. Ini. Ya bagus kamu kesana ya. Waduh. Saya lihat di peta kok. Minangkabau dimana ya. Rasanya di peta nggak ada gitu ya. Gitu ya. Ini awal saya itu ya. Berpikir kan. Karena saya hanya di pekapala saya itu. Kalau Minangkabau nggak ada di peta om. Sementara-sementara nggak ada. Iya. Karena di kepelah saya itu. Hanya berpikir mungkin. Pada saat itu saya. Yang di kepelah saya itu. Kota-kota besar gitu ya. Semarang itu kota besar gitu ya. Cuma memang jeleknya. Pada saat. Di keputus itu berlangsung. Saya kan datang lah. Kondisi berjalan. Iya. Sementara kondisi berjalan. Saya datang. Jadi langsung main kesana. Di Semarang itu. Saya memang dihujat habis-habis. Pada saat itu. Dari awal saya dilempar batu di mobil itu. Sampai turun pun saya dikejar. Saya aja dikejar sendiri. Jadi semua penonton itu mengelulukan saya itu. Mengajai-ajai saya itu. Pada saat dia main. Nama BP Jatang itu. Untuk pada saat itu memang. Kita. Oh kita kalah 21. Memang yang 21 ya. 21. Saya masih ingat 21. Dan itu memang saya dihujat habis-habis di situ. Ya boleh buat itu konsekuensi dari. Apa yang kita ini. Yakini ya. Bersama mungkin ya. Karena mungkin keyakinan dari orang tua saya. Saya tidak bisa lepas dari. Restu orang tua. Itu yang paling penting sebenarnya. Poinnya di sana. Kalau saya berangkat. Kalau jurnal saya di BP Jatang. Kalau tanpa restu. Mungkin atasannya juga enggak enak. Nah makanya dengan restu orang tua. Itulah. Makanya saya berada di Minangkabau. Makanya mungkin kenapa. Bisa lama saya di Minangkabau. Sampai saat ini. Karena memang restu orang tua. Itu mungkin. Singkat sedikit. Berarti sempat hampir kotok-kotokan ya. Iya. Jadi memang sempat kotok-kotokan. Tapi akhirnya aku lelah. Tapi tetap dia menerima. Kapanpun dan manapun. Waktunya kapanpun. Kalau mau pindah ke sini. Terus telepon saya. Dia selalu membuka ke saya. Artinya saat itu om di perebutkan. Semen Padang. Jatang memperebutkan. Berarti posisinya. Ada beberapa lain klub termasuk. Itu yang disebutkan ya. Tapi itu yang nyata. Yang sudah ngasih tiket sebenarnya. Tapi yang menyusul itu sebenarnya embasri. Pada saat itu dia megang niak mitra. Di saat itu juga. Bersama sebenarnya dia nelfon saya embasri. Ke niak mitra pada saat itu. Selobak ya. Tapi saya memilih sebenarnya ke BPD-nya. Karena di situ kumpul semua pemain-pemain yang kira-kira saya kenal juga. Dan rasanya ini klub nih. Dengan apa yang kita punya kemampuan. Kayaknya pas nih. Sejalan yang kawan-kawan yang ada di situ gitu. Karena saya juga tidak mau memilih klub yang kira-kira tidak mendukung kemampuan saya gitu. Yang jadi penasaran saya kayak gini yoh. Artinya om di perebutkan. Banyak yang memperebutkan. Pada saat itu kebetulan. Karena nantar aku yang lain. Enggak. Kalau boleh cerita itu. Sebelum fase di perebutkan itu prestasi capaian om saya itu apa gitu. Sehingganya itu. Saya sebenarnya kalau dibilang prestasi-prestasi itu belum ada prestasi apa-apa. Cuma gak tau saya kenapa kok kasihan aja orang-orang ke saya. Kok bisa seneng aja ke saya orang ya. Karena saya memang bekas dari junior di PSM. PSM sempat masuk ACDR-nya. Tapi saya lebih masuk ke Mangkasat Utamanya. Di Mangkasat Utamanya juga gak saya lanjut lama. Karena memang sudah habis membuat ICP pinggat. Keluar ke Biam sebentar ya. Lari ke Penjar Masin. Penjar Masin. Total berapa tahun di Semen Padang? Di Semen Padang. Kalau dihitung sampai saat ini dari generasi Muharman. Sama macam ya. Sampai dengan saat ini. Mungkin pemain yang gak tau lah saya. Karena saya belum menghitung sih. Tapi kalau ini logika menghitung saya saja. Itu mungkin saya paling lama kali. Karena saya bermain hampir 16 tahun, 17 tahun di Semen Padang. Dengan mungkin sekitar 8-9 pelatih. Itu saya tidak pernah. Alhamdulillah tidak pernah tergantikan di situ. Kalau gak salah om itu kan identik dengan nomor 10 kan? Iya. Dan sekarang. Kalau kita gak keliru ya. Belum ada sih yang. Yang pasnya pakai nomor 10 sampai sekarang. Mungkin pada gak berani pakai nomor 10 gitu. Mungkin ini. Saya udah pernah. Ini candaan saja sebenarnya. Jadi saya sering gembong-gobong sama kawan-kawan. Terakhir yang pakai itu kan MoFu tuh. Jadi saya bilang sama MoFu. Gak masalah. Ini bukan nomor yang angkat sebagainya. Dan kau juga mempunyai. Prestasi juga mempunyai. MoFu juga bagus. Cuma memang kalau kamu gak minta isi. Nanti sakit. Jadi ini candaan. Tapi gak tau lah ya. Saya juga heran. Setelah si MoFu itu ada beberapa yang memang. Memakai itu sebelumnya itu. Tapi cadangan gitu. Saya juga sedih sebenarnya. Kalau lihat. Ngapain saya dipakai nomor saya. Kalau jadi cadangan gitu ya. Bagus gak usah diparkir aja nomor itu gitu ya. Tapi saya gak heran juga. Karena di Indonesia mungkin belum berlaku. Nomor yang diparkir gitu. Bila kalau di luar negeri gitu ya. Karena nomor 10 itu rasanya mungkin sulit untuk diparkir. Karena siapapun di dunia ini. Kalau klub itu. Pasti nomor 10 itu menjadi pilihan. Biasanya. Apa? Om ingin nomor 10 diparkir? Enggak sih. Saya sih ilas aja. Artinya sepanjang mereka bisa ini. Yang penting jangan cadangan aja nomor 10. Masuk 10 cadangan ya. Sedih saya kalau nomor 10 jadi cadangan. Sedih saya ya. Makanya pilihlah. Pelati juga saya di kesempatan ini. Kuts saya Indonesia. Jika ada pemain yang memilih nomor 10. Tolong pilihlah yang terbaik nomor 10 ya. Itu aja sih. Pesan saya. Artinya kalau seorang pemain itu mikir dia gak inti. Jangan ambil nomor 10 ya. Jangan ambil nomor 10. Karena bahaya nanti. Logikanya disana. Logikanya begitu. 16 tahun, 17 tahun sebenarnya. Hampir sekitar-sekitar. Siapa yang terbaik om apa itu? Kita pernah sebenarnya kalau dipikir juara liga ya. Kita juara liga di finalnya lawan Arema di Surabaya. Jadi kalau dulu kompetisi. Itu ada dua sebenarnya ya. Jadi ada liganya, ada kupanya gitu ya. Satu champion, satu untuk winner. Kebetulan kita yang di winnernya. Kita juara. Final dengan Surabaya. Sampai kita berangkat ke Vietnam dan Jepang. Di Vietnam itu per 16nya. Per 8 besar. Nah bapak, 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 16nya. Sama Jepang yang 8 besar. Memang satu-satunya pada saat itu sebenarnya yang bisa menang dengan tim luar walaupun main di Sepadang. Kita menang lawan Jepang. Setelah kita menangkan lawan Vietnam. Kita Vietnam di sini menang 1-0. Di sana 1-1. Betulan yang nyata juga satu-satu saat di sana menyamakan kedudukan menit terakhir. Itu saya. Satu-satu. Terus main lawan Jepang di sini. Kita lolos. Main lawan Jepang di sini. Kita menang 2-1. Dua gol. Saya dudukannya, saya borong semuanya dua gol. Terus ke Jepang, alhamdulillah. Diborong juga ya. Diborong 11-0 kita balik gitu ya. Karena memang situasinya memang berbeda. Di samping memang Yokohama Marinos itu adalah dihuni oleh pemain-pemain nasional Jepang. Brazil Argentina ya. Bukan pemain nasional Jepang sendiri. Itu ada 8 orang di situ. Di Yokohama. Karena memang mayoritas pemain nasionalnya Jepang itu didomisili oleh... Seperti miniatur tim nasional Jepang ya. Miniaturnya tim nasional Jepang itu di Yokohama Marinos. Ditambah lagi pemain-pemain yang kelas dunia. Orangnya lalu. Terus tambah dengan Iverton Brazil. Gelandangnya itu. Itu pemain-pemain kelas dunia. Di samping memang prestasinya berbanding lulus dengan kita. Tapi memang cuaca juga tidak mendukung kita. Karena memang kita tidak pernah mempersiapkan diri kita di Indonesia sebelum merangkat ke situ. Di cuaca-cuaca seperti itu. Karena memang lagi minas prestas itu. Ada beberapa yang mimisan. Tidak tahan. Dia kalau bisa pakai training lengkap pakai jaket. Membola. Kayaknya kalau bisa diperbolehkan saya pakai jaket saja. Dari pada. Karena tidak ada keringat sedikit pun. Yang keluar setelah 2x45 itu. Tidak ada. Sama sekali gitu. Basah baju itu tidak juga. Jadi menggigil gitu. Jadi memang tidak mendukung dengan kondisi kita tropis di Indonesia. Dengan pindah bermain di situ. Dan itu memang tidak nyaman banget di situ. Terlepas dari sisi teknis. Sisi geografis. Di sana suhunya terlalu dingin. Kita berbicara. Kalau di sini kan menang. 2x1 Alhamdulillah. Si Om dikinggol. Pasti euforianya beda. Menang gitu. Tiba-tiba di sana kalah-kalahnya tidak sedikit. Yang saya pernah. Kalau perasaan menang itu sudah kebayang. Yang perasaan kalah banyak ini gimana? Kita sebenarnya tidak terbayang sebanyak itu. Artinya pun kalau kalah ya kalah-kalah. Ya kayak Jepan juga kalah di sini. Kayak gitulah gitu ya. Mungkin beberapa pemain yang belum punya pengalaman yang internasional. Sehingga memang itu mempengaruhi. Mempengaruhi si tim. Jadi kalau tim ini kan. Apa namanya ini ya. Kolektif ya. Jadi 1, 2, 3 yang kira-kira yang bisa mempengaruhi di dalam itu. Bahkan akan terikut yang lainnya gitu. Karena memang pengalaman itu memang di sana lah. Kita memang saya belajar banyak tentang sebab bola ini. Bahwa ternyata kok saya ini bisa di Indonesia berbuat ini. Kok di sana nggak bisa gitu ya. Artinya kok bukan nggak bisa. Artinya kok orang lebih bisa, lebih canggih main bola dari saya gitu ya. Perasaan saya sudah hebat banget. Padahal sampai sana nggak ada apa-apanya gitu. Karena itu mungkin tercuaca. Karena kita tidak bisa membuat improvement lah di sana. Apalagi teknik nggak bisa keluar sebabnya. Karena memang cuaca tidak mendukung kita dengan kondisi kita gitu ya. Hanya semua tenaga pun malah tenaga nggak ada keluar. Sementara tenaga kita malah terkulas dengan cuaca seperti itu. Karena memang udara yang kita hidup memang tidak sama dengan udara yang kita hidup di sini di Indonesia. Jadi memang ini pengalaman yang sangat berharga buat saya dalam hidup saya. Bahwa yang saya anggap itu bahwa saya padam di saat itu adalah tim yang solid. Ketika bermain di sana ternyata memang kita bisa membawa 11-0 itu. Dan itu pengalaman luar biasa yang nggak terlupakan buat kita. Sebelum pemain mungkin ya kawan-kawan mantan yang saat ini. Bisa mendengar itu tidak bisa terlupakan. Karena memang itu pengalaman pahit. Selama pengalaman indah dan sekaligus pengalaman pahit buat kita bersama di sana. Tapi itu sebenarnya sekaligus menjadi prestasi kebanggaan Semen Padang FTC pada saat itu. Karena memang tidak semuanya klub di Indonesia yang pernah bisa mencoba. Tidak semuanya lah klub di Indonesia yang sampai ke perempat final itu untuk mencoba ke situ. Saya padam salah satunya bisa mencapai ke situ. Alhamdulillah itu. Om pernah di timnas? Saya di timnas itu 96, Vilasia. Nah cuma penyanyi ceritanya. Kenapa? Jadi gini. Waktu Vilasia itu pemain itu tidak ada seleksi. Jadi langsung peksnya dikirimkan ke kantor. Masih-masih pemain itu dikirim peks. Pada saat itu Pak Aswar Anas, ketua PSC. Kirim peks ke saya. Hanya 18 pemain. Pelatihnya saya masih ingat 96 itu Andi Teguh, almarhum. Asistennya Danur Windo sama lupa saya satu. Asistennya Danur asistennya satu. Jadi pada saat itu tidak ada pemain terbaik 18 itu. Di Indonesia 18 saja tidak ada seleksi. 18. 18. Jadi. Rangkat lah nih. Kita tanya nih. Jadi. Sebetulan itu ada Pahri. Ada Robi di situ ya. Sebetulan kita sama-sama lah di situ. Jakarta ya. Saya nggak tahu. Singkat kata gitu ya. Dan dalam posisi sudah kita itu dah. Ini tuh ya. Itu kalau nggak salah ingat. Seminggu mau berangkat ke. Australia. Uji coba ya. Tanya mas kor mau diganti. Gitu ya. Oke. Ini pelatih nggak ada yang tahu nih. Andi Teguh ini almarhum. Orang yang paling. Desa yang di klub. Di posisi pada saat itu. Saya. Nggak mau dia lepas saya tuh. Lagi Teguh itu. Jadi. Saya kan orangnya. Beda mungkin ya. Mau maaf. Jadi. Saya tuh berbeda dengan. Karena dari dulu saya punya prinsip berbeda-beda ya. Saya tuh. Mungkin. Harga diri itu di atas segala galanya. Tapi. Harga diri saya di atas segala galanya. Karena ini adalah pembelian langsung. Tapi. Kenapa kok masih ada. Intervensi sebagainya. Salah macam gitu ya. Ya cenggak cerita saya pulang. Balik. Balik ke sini. Terkejutlah di sana semua tuh. Suatu tintu. Itu kan berangkat ke Australia itu kan. Sebelum berangkat ke Australia itu. Saya ditelepon. Di sini. Pengurus ditelepon. Kita pengurus. Saya dipanggil ke kantor. Saya bilang sakit. Bilang aja sakit. Saya nggak bisa apa-apa. Sakit. Ya kan. Bilang sakit. Oke berangkat ke Australia orang itu. Balik ke Australia dibalik lagi. Suruh gabung lagi. Kalau mau bawa paspor lagi. Setelah macamnya. Karena kelengkapannya masih ada di sini. Karena saya tidak ada satu pun. Saya bawa kelengkapan. Just ada tinggal semua. Koper yang dikasih semua. Saya tinggalin semua. Sebenarnya wapak-pakaian. Saya punya pribadi aja. Saya bawa. Saya tinggalin semua. Saya nggak perlu buat itu. Jadi. Dipanggil kembali. Dijadikan 20. 20. Jadi masuk tambahannya 2 itu. Ferry Sandria sama saya. Makanya saya bilang gini. Intinya gini. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Mungkin pada saat itu. Mungkin situasinya memang seperti itu. Nggak tahu saya. Nggak tahu kenapa ya. Karena pelatih sendiri. Andi Tegu Almarhum itu orang yang baik. Dan tidak. Pernah tahu. Saya. Saya balik. Nggak pernah tahu ya. Jadi. Intinya. Jadi. Kalau prestasi Indonesia ingin maju ke pentas dunia. Bertindak. Mencarilah. Kira-kira bibit yang memang betul-betul. Secara profesional lah bekerja. Mencari bibit yang betul-betul memang. Dia potensi untuk bisa masuk gitu. Jangan ngambil hal-hal yang kira-kira. Hanya karena tempat tinggalnya. Titipan di Irian sana. Sehingga kita nggak perlu melirik dia di sana. Terlalu mahal biaya untuk ke sana. Sehingga berpikir begitu. Sehingga ini. Makanya tim tidak akan pernah. Menjadi bagus ketika kita memilih-milih seperti itu. Hanya di sekitar kita gitu. Padahal pemain di Indonesia dengan 200 juta pemain ini. Penduduk ini di Indonesia. Masa sih nggak bisa dapat 11 orang yang terbaik di Indonesia gitu. Sekarang sepak bola Indonesia saya bukan terapa-apa. Tapi saya jempol dikit. Karena memang 16 berprestasi. 19 berprestasi. Bahkan Indra Sapri pernah membawa juara juga. Artinya itulah sepak bola kita sebenarnya harusnya begitu. Mencari dari daerah. Berarti om tidak pernah sempat membelatin nas berarti? Tiga kali saya kemanggil. Semua kejadiannya seperti itu. Makanya tidak ada mengatakan saya pulang. Nggak ada sepajarnya. Cuma saya hargai diri aja. Saya pulang duluan. Karena saya nggak mau dengar kayak gitu. Dia mau betul-betul percaya sama saya. Bahwa itu kemampuan saya membawa saya ke situ. Bukan karena siapa-siapa gitu. Bukan karena apa-apa ya. Bukan karena apa-apa. Jadi saya tiga kali sebenarnya. Pra Peladuni juga pernah dipanggil saya. Tapi yaudah lah. Kita lepahin aja lah. Nah kita kembali sama personal. Artinya mulai awal karir sampai pensiun. Tentu ada figur yang jadi panutan untuk menjadi pemain ini. Kalau cerita figur tentunya itu pasti orang tua saya. Alhamdulillah orang tua laki-laki. Berarti beliau mantan pemain juga? Dia zamannya siapa ya. Kalau dibilang zamannya Rahman di atasnya lagi tuh ya. Dia pemain juga. Masih nyaman. Jepang dulu masih nyaman-nyaman Indonesia. Berarti sebelum Andi Rahman udah main? Dia udah jadi pemain gitu. Jadi artinya memang saya terspirasi dari sana. Karena memang... Saya sebenarnya kalau cerita sedikit ya. Menjadi pemain ini. Memang lahirnya mungkin karena bakat. Tidak ada orang tua. Tapi saya sebenarnya itu tidak disenangi. Oleh keluarga khususnya ibu saya. Al-Mahrum ya. Untuk main sepak bola gitu. Apa ini? Jadi kalau saya latihan itu sepatu semua. Sepatu saya itu digunting sama dia. Tidak ada. Yang ada itu sekolah. 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 Gitu. Tidak boleh bola. Tidak boleh bola. Sekolah. Jadi saya bantai. Yaudah. Saya boleh cari orang lain-lain. Saya main silat. Pake baju hitam hitam. Baju saya juga dibakar. Baju saya juga dihanguskan. Tidak bisa. Masih silat juga tidak boleh. Tidak lihat tangan saya udah merah-merah semua gitu kan. Karena gini-gini kan gitu ya. Sudah. Dihilangkan semua. Terakhir memang. Karena memang dasarnya bola. Kekuatannya di situ. Dan yang muncul dari dalam itu memang. Memang itu. DNA yang memang sepak bola ya. Tidak bisa dibuat-buat. Makanya sebilangan sepak orang yang bisa jadi. Itu kalau memang. Kekuatannya lahirnya dari dirinya yang ingin main. Niatnya. Tapi kalau niatnya tidak ada. Karena dipaksa orang itu selamacam. Pergilah terserahnya. Tidak usah. Kecilnya mungkin bagus. Ya SSB gitu bagus ya. Dikut kejaran gitu. Setelah besar nanti mulai remaja dia hilang dia. Hilang dia. Karena memang bukan dari niatnya yang muncul. Bukan dari niat dia. Saya itu. Orang tua lagi-lagi mau beliin saya sepatu. Minta lagi. Dibeliin sepatu. Mau laki-laki tanpa cender dan bim dibeliin. Saya titip ke tempat kawan. Bagi latihan semua saya titip ke tempat kawan. Jadi jam 2 siang itu saya keluar. Alasannya mau ngerjain tugas selamacam. Saya pergi. Dari jam 2 itu saya keluar. Pakai sepatu bola. Pakai bola di rumah kawan. Jam 2 saya ke lapangan sendiri. Tanpa satupun orang pemain di lapangan. Saya udah di lapangan jam 2. Jam 2 siang. Saya latihan sendiri aja. Samping orang menunggu jam 4. Latihan bersama. Saya latihan duluan. Jam 2 aja. Nah itu saya. Yang menariknya kan gini. Ayah support. Ibu nggak support. Nggak support. Berarti kebanyakan konflik itu gara-gara si umum. Konfliknya sering gara-gara saya aja. Nah itu. Jadi. Cuma memang supportnya itu terakhir ketika saya sudah mulai masuk ke Suratin. Jadi pada Suratin itu. Saya usia 15. Usia 15 kan Suratin kan 17 tuh. Rata-rata 17. Tapi saya usia 15 Suratin saya ikut pertama itu saya udah kapten tuh. 15 usia saya paling mudah. Tapi saya kapten. Nah terus lanjut ke Suratin kedua. Usia 16 itu. Tentu saya masih kapten ya. Lepas dari usia 16 Suratin itu. Disitu udah mulai rentua tuh. Aduh udah pergi-pergi saya tuh kan. Keluar-luar provinsi tuh. Nah ini nggak bener lagi dia. Ini apa sekolahnya dia nih gitu ya. Nah gitu ya. Tapi itu masih meren. Karena masih posisi SMA ya gitu ya. Masih posisi SMA ya gitu ya. Jadi masih belum orang tua mungkin masih. Pasti sekolahnya gitu ya. Ketika keluar dari situ. Masuk ke senior. Saya gabung di usia 16 tuh masuk ke senior. Di senior tuh saya kapten. Usia 16. Usia 16 saya kapten di senior. Nah disitulah sering saya keluar kemana-mana. Itu udah tamat ya. Sampai usia 18 tamat. Itu saya kuliah. Saya kuliah cuma setahun mungkin. Saya pernah di teknik elektro. Kuliah. Tapi nggak selesai gitu. Karena bola ini. Bola gitu. Itu dia. Berarti ketika pertama kali mau ke senior padang. Ibu udah situ ya. Sudah. Sudah ya. Karena saya udah profesional. Saya udah pernah ke banyak masing. Udah pernah kesini. Udah nggak bisa dilarang lagi. Terserah aja lah. Yang penting itu membuat kamu nyaman. Dia bilang. Marumni ibu saya. Itu membuat kamu nyaman. Dan itu bisa membuat kamu bisa bahagia lah. Bisa mencari kehidupan kamu lah disitu gitu ya. Ya oke. Payan aja dia. Saya jalan. Om pernah jadi pemain. Kemudian pernah juga menjabat. Di kepengurusan sepak bola di Sinem Padang. Apa sih bedanya itu. Zaman om bermain dengan. Bedanya waktu saya jadi pemain. Kalau kita tuh kan. Pemain tuh kan banyak tuntutan ya. Kalau misalnya kurang ini. Kurang ini. Ngomong gitu ya. Pengurus selama macamnya. Tapi ketika jadi pengurus. Ketika ada seperti itu. Oh iya ya. Beratnya pengurus juga disini ya. Iya. Waktu saya jadi pemain. Saya nuntut di selama macam. Kalau udah dipenuhi kamu ya. Sekarang jadi pengurus. Ini berat juga ya. Kayak gini ya. Itu memang seninya disitu. Tapi terus terang aja. Selama jaman disitu pernah saya masuk. Jamannya juga Pais saya masuk. Jamannya sebelum Pais juga saya masuk. Ada dua. Ya pada Kodi juga saya masuk. Tapi memang berbeda sih. Berbeda. Karena kalau pemain itu. Memang kita fokus. Hanya hatian bermain. Hatian bermain. Kebutuhan itu memang. Kemudian dari pengurus memenuhi. Walaupun satu sisi. Manti ada satu yang. Mungkin ada yang. Tapi yang jelas. Intinya adalah berpikirnya. Kita latihan main. Latihan main. Kalau pengurus. Bagaimana. Pemain ini. Banyak terpikirkan. Artinya. Yang tadinya kita mungkin tidak terpikir sebagai pemain. Pada saat jadi pengurus itu terpikir. Semua kebutuhan apapun ini. Terpikir apa enggak nih. Ini kalau enggak terpikir ini. Pemain bisa fit enggak nih. Bisa main bagus enggak gitu ya. Jadi. Hal yang seperti itu. Yang tadinya tidak terpikir sebagai pemain. Jadi pengurus itu terpikir seperti itu. Nah gitu aja sih. Membedakan. Tapi sama-sama asik. Baik pemain maupun jadi pengurus itu sama-sama asik. Ya. Sekarang kan liga diundur om. Artinya. Di satu sisi. Tim punya persiapannya lebih panjang. Sisi ya. Mungkin di sisi lain dirugikan secara finansial atau apa-apa gitu. Nah om melihat. Peluang Semempadang ke depan ya. Kita berbicara Semempadang FBAL Club ke depan lagi. Kalau cerita ke depan. Saya sih sebagai pemain. Terus terang aja. Sedih juga sih memang. Ada sedihnya Semempadang turun. Buka Liga 2 ya. Kita tidak bisa mempertahankan diri di Liga 1. Namun ini sebenarnya. Teguran. Teguran juga sebenarnya. Bahwa. Kita harus berbenah. Artinya. Teguran untuk kita lebih baik sebenarnya. Jadi artinya. Persiapannya saya lihat kemarin. Dengan terbukti. Dia merekrut. Pelatih luar ya. Si Portugal ya. Artinya untuk bekerja sama dengan. Kawan-kawan pelatih yang lain yang ada di sini. Wendi sama Hendra. Itu sudah bagus itu sebenarnya. Lingkungannya di. Selihat kemarin ya. Sebelum. Memulai kompetisi ya. Waktu sudah mulai. Bagus ya. Datangkan kembali ada. Pemain yang sudah bermain sempanan. Ditatangkan kembali. Gitu ya. Menarik kembali. Termasuk Irsad. Sudah kembali lagi. Semuanya. Leo semua. Ada pencerahan yang bagus saja. Semuanya semuanya pengurus untuk bisa. Lampak ke depan. Cuma memang situasi kondisi saat ini memang kompetisi tidak ada. Dan ini memang sulit ya. Karena memang sudah ada ini ya. Pengumuman juga tidak bisa lanjut ya. 31 dan 32 tidak bisa lanjut. Pemain juga sudah sekarang sudah seterahat. Padahal pada pulang semua. Ya memang sulit sih. Kita tidak tahu ke depan saya mempadang. Apakah dengan situasi seperti ini. Kita masih disupport oleh manajemen. Apa tidak gitu. Kita mula-mula-mula masih mendapatkan support ya. Karena saya tahu. Dari dulu juga saya mempadang. Dengar-dengar. Kalau saya mau bahas lain macam. Manajemen kita masih tetap mempertahankan. Artinya kita masih mendapatkan support mungkin ya. Dari manajemen. Mudah-mudahan itu bisa terus. Ada karena saya juga sedih. Kalau saya mempadang nggak ada lagi. Di cencah sepak bola nasional. Ya siapa lagi yang kita mau lihat di Sumatera Barat gitu ya. Dan klub-klub yang di bawahnya juga. Eficit 3-2 belum ada yang menonjol. Untuk bisa menggantikan posisi itu gitu. Kita mengharapkan memang PSP kemarin ada tandem. Bisa PSP. Tapi ternyata PSP juga tidak terkelola dengan baik juga. Dan tidak bisa menandatangkan prestasi yang bisa mendampingi gitu ya. Ada misalnya kalau ada dua kan lebih bagus ya. Ada dua di Sumatera Barat lebih bagus. Dari daerah juga belum muncul untuk bisa menjuarai di Liga-Liga Solo pernah. Tapi sampai di Liga 32 besar aja. Atau di mana di Jawa udah keok gitu ya. Jadi kita memang mengharapkan. Dalam kesempatan ini mungkin saya sampaikan bahwa. Bagi pecandu-pecandu sebab bola. Bagi penggila bola. Siapapun itu baik dari kolongan atas sampai yang ke bawah. Yuk kita perhatikan prestasi Sumatera Barat ini. Kita menghasilkan lah. Kira-kira klub-klub yang bisa menandam sempadang. Supaya kita banyak-makin banyak klub. Makin banyak kesempatan pemain-pemain lokal Sumatera Barat. Untuk bisa menunjukkan prestasinya. Mungkin itu aja sih. Kalau ingin kita lebih baik di Sumatera Barat. Itu aja. Harus fokus semuanya. Ke sebab bola gitu ya. Mencari bibit-bibit yang lebih bagus gitu. Itu kan kita bicara secara manajemen. Ini pesan dari Om ini untuk para pemain ini. Yang sekarang masih aktif bermain ini. Pesan dari Om ini. Kalau pemain sih gak ada lain. Jangan kondisi. Walaupun tidak ada latihan saat ini. Latihan sendirilah untuk menjalankan kondisinya. Karena memang ingat bahwa itu kehidupannya di sana. Kehidupan saat ini. Itu di bola. Lepas di belakang hati kita gak tahu kehidupannya seperti apa. Apakah jadi pengusaha atau jadi orang kantoran. Seperti apa. Tapi yang jelas untuk posisi saat ini. Para masih-masih pemain-pemain yang masih aktif. Jangan pernah ikut situasi lingkungan yang tidak menguntungkan. Karena bagaimanapun disanalah kita hidup. Itulah yang membuat kita bisa lebih baik. Untuk dengan keluarga. Dan silakanlah kesempatan yang ada. Thank you. Makasih Om. Sama-sama. Oke. Dari sana. Demikianlah bincang-bincang kita dengan legenda sepak bola semen Padang. Mas Kurauf. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil yang baiknya. Dan kita jadikan pelajaran untuk masa depan anaknya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.